Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Selanjutnya saya akan berbagi template sebuah file infografis APBD Desa 2019 Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Mengenai data-datanya saya buat fiktif dan gambar-gambarnya saya buat hanya sebagai contoh saja Dengan adanya template ini mempermudah teman-teman semua untuk membuat desain infografis APBD Desa ya Di sini akan saya bahas bagaimana cara menggunakan template ini Sebelum memulai tutorial ini bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe agar dapat mengetahui video-video saya yang terbaru Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas support-nya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai, saya buka Corel saya Oke ini desain yang saya buat dengan menggunakan Corel Dan Corel yang saya gunakan masih Corel X7 atau Corel 17 Langkah pertama, kalau anda ingin mengedit file ini Anda group objek yang ingin anda edit Seperti ini, ini masih dalam satu group ya Jadi di ungroup, klik di ini Atau Ctrl U pada keyboard Nah cara mengganti objek ini Itu seperti ini Saya zoom di sini Maksudnya mengganti warna ya Ini warnanya masih gradient Dua warna Ini orange, ini yellow gitu ya Cara menggantinya itu Dipilih dulu Baru masuk ke sini Teman-teman Interactive Fill Interactive Fill Nah tinggal dirubah Warnanya Yang di sini misalkan mau diganti warna ini Misalkan Nah begitu Yang di sini mau diganti warna ini misalkan Kalau mau dirubah seperti itu Ini juga sama Klik saja begini Nah begini tinggal dirubah-rubah warnanya Ini juga sama Ini saya balik saja Saya balik saja Oke seperti itu ya Kalau untuk Saya kembalikan saja warna kuningnya Kalau untuk textnya Ini textnya sudah saya posisikan ke tengah ya Kalau yang ini yang percent Tinggal teman-teman ganti saja Di sini Nah tinggal ganti misalkan 7 gitu ya Nah 7 gitu Terus kalau yang ini tinggal diganti saja Klik gitu ya Tinggal dihapus Ini angkanya juga tinggal diganti Berapa Juta gitu ya Sama juga ini Ini juga tinggal diganti Nah gitu Nah kalau untuk yang ini Saya kembalikan ke Pick Tool Nah kalau untuk yang ini Sama diungroup juga Gitu ya diungroup juga Tinggal di Dipilih Objek yang mau diganti warnanya Baru pilih Interactive Fill Nah tinggal diganti-ganti saja Ini dipilih di sini Ganti warna lain Misalkan begini Nah gitu ya Ini diganti warna lain Misalkan begini Nah gitu Sesuaikan saja Sesuai dengan keinginan saja Oke Cara menggunakannya Seperti itu Tapi kalau teman-teman penasaran Bagaimana cara membuat Objek ini Oke akan saya sampaikan Bagaimana cara membuat objek seperti ini Oke Pertama Kita buat lingkaran dulu Begini Ada berapa lingkaran di sini Satu Dua Tiga Empat lingkaran ya Saya buat lingkaran Kalau mau benar-benar bulat Tekan Ctrl pada keyboard Begini Nah tekan Ctrl bulat Nah Begini udah Oke Satu Baru buat lagi lingkaran di dalamnya Ganti pointer kita menjadi pick tool saja Oke Arahkan ke sudut ini Tekan Shift pada keyboard Nah gini Keser ke dalam Baru Sudah pas posisinya Keser ke dalam Baru klik kanan Nah ini untuk menduplikat lingkarannya Berikutnya lingkaran yang kecilnya Kita tekan Shift lagi Baru kita buat lagi Begini Nah baru klik kanan Oke Baru kita buat lagi Lingkaran lagi Nah baru Klik kanan kembali Nah gitu Ada berapa buah objeknya Satu Dua Tiga Empat Sama ini ya Ini satu Ini dua Ini tiga Ini empat Gitu ya Nah Objek yang paling besar lingkarannya Kita rubah model Ininya Lingkarannya menjadi ini Pi Nah gitu Berikutnya Rubah pointer kita menjadi shape tool Ini kita geser ke sini Oke seperti ini Kita beri warna kuning dulu Kuning seperti ini Nah berikutnya kita akan buat Sebuah kotak memanjang Seperti ini ya Kotak dengan menggunakan ini Rectangle Seperti ini Sini Oke secukupnya Sesuai dengan keinginan saja Seperti ini Kita pendekin Begini saja Klik kanan kotaknya Pilih convert to kurva Kita akan membuat Ujungnya lancip Seperti ini Ganti ke pick tool Yang menguap ganti ke shape tool Ini Dari sini Zoom saja Sini Buat titik baru Double klik saja Baru kita geser begini Oke Oke sudah Nah berikutnya Objek ini Kita akan Well Atau kita gabungkan Sama yang objek yang Ini yang kuning Atau lingkaran separoh ini Ya Pilih Objek kotaknya Tekan shift Baru pilih objek yang Lingkaran ini Yang kuning Baru kita Well ini Kalau kita memilih Dua buah objek Akan Tampil kelompok shaping ini Nah pilihnya yang ini Well Nah Sudah jadi satu kesatuan Berikutnya Objek yang ini Lingkaran yang Keduanya Kita beri warna putih Nah begitu Objek yang Ini Yang lingkaran ketiganya Kita beri warna kuning Gitu ya Terus kita Gradien Caranya Pilih ini Interactive field Pilihnya yang ini Nah seperti ini Baru kita geser saja Misalkan ini kesini Ini kesini Gitu ya Yang ini kita kasih warna Orang Ini Yang ini kita kasih warna Kuning Nah Objek yang kecil Kita pilih Sama Kita gradient juga Dengan interactive field Pilihnya yang ini Oke Ini kita Postikan disini Begini Begini Yang ini Saya kasih warna Orang Yang ini Saya kasih warna Kuning Nah oke Ini sudah jadi Oke Tinggal kita Blok semua Gitu ya Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Nah ini hasilnya Kita buat Tinggal yang ini Lingkaran yang putihnya ini Dikasih sini Dikasih shadow Kasih shadow Pilih lingkaran yang putihnya ini Baru pilih ini Drop shadow Pilih model shadow nya Nah begini Kita posisikan kesini Saya zoom Ya Saya posisikan Nah ini kan terlihatnya shadow nya Kalau kurang Kurang terang Kita tambahin disini Misalkan Oh disini Kita tambahin Tambah Nah gitu ya Tambah Nah terlihat ini Di bawahnya Jadi sama seperti Ini Tinggal yang ini kita Beri warna gradient Dengan interactive field Ini yang ini Yang disini Yang disini kita kasih warna Orange Yang disininya kuning Oke gitu Oke udah jadi Tinggal kita buat Ini Kotak di bawah ini Gitu ya Kita buat kotak Di bawah sini Begini saja Disini kesini Oke begini Baru kita Yang sini Yang sudut yang sebelah Kanan bawah Kita Tumpulkan Pilih disini Tumpulkannya Satu Coba dulu Satu centi Tumpulkan Nah begitu ya Oke Udah Kita kasih warna Gradient Ini Pilihnya yang ini 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 kita kasih warna Abu-abu Gitu ya Yang disini kita kasih warna Putih Nah begitu Kita hapus garisnya Klik kanan berat tanda silang Kita posisikan di bawah Klik kanan Order To back Nah Nah ini seperti ini Kalau terlalu terang Ini Terlalu terang Atau kurang kesini Kita geser aja Kita tambahin Nah begini Terlalu terang Saya pilih gradient lagi Interactive fill Nah ini saya kasih yang agak Mudah Nah begitu Nah begitu ya Nah itu Cara membuatnya Simple bukan Tinggal ambil textnya ini Kopi kesini saja Nah gitu Ini tinggal diambil Taruh kesini Nah begitu Tinggal Teman-teman buat backgroundnya ini Nah gitu Cara membuatnya seperti itu Berikutnya yang ini Nah yang ini berikutnya Kita akan buat Cukup mudah sebenarnya juga Buat kotak dulu Nah begini Manjang Begini Kita akan Tumpulkan sudutnya ini Yang sebelah sini nih Yang ini Tumpulkan ya 0,5 cm Gitu ya Kalau terlalu banyak 0,2 Misalkan Nah seperti ini Kita juga buat 0,2 cm Bagian bawahnya Nah begini Kenapa ini cm Kalau kita klik Sembaran tempat Tidak memilih objeknya Ini unitnya Nah cm Jadi kenapa disini cm ya Nah berikutnya Setelah kita Tumpulkan Sudut Kiri Atas dan kiri bawahnya Baru kotak ini Kita convert menjadi Kurupa Klik kanan Convert to kurupa Ganti ke shape tool Pointer kita Nah disini titiknya Kita double klik Tambah titik baru Baru kita Tumpulkan begini Oke Oke udah Kita duplikan ke bawah Nah baru klik kanan Kita ini kita kecilkan Untuk kita taruh disini Nah Oke Kalau misalkan Posisi kurang tepat Block semua Tekan E pada keyboard Rata tengah tapi Horizontal Tinggal Pilih objek yang besar Tekan shift Baru pilih objek yang kecil Akan tampil Kelompok shaping ini Pilihnya trim Nah memotong Ini kita geser ke kanan Nah begitu Nah yang ini Kita akan membuat Kotak kecil Di dalamnya Ini kan Warnanya beda ya Ini Caranya gimana Cara membuatnya Dengan menggunakan ini Contour Nah contour Kita contour ke dalam Klik tahan geser Atau klik ini Nah gitu ya Baru kita Kalau terlalu Lebar jaraknya Kita kurangin Misalkan jadi 100 gitu ya 0,100 cm Nah begitu Oke Kita Udah seperti ini Baru kita Break Caranya Klik kanan Klik kanan Baru kita pilih Break ini Break Contour group apart Atau Ctrl K pada keyboard Atau Ctrl K saja Ctrl K pada keyboard Jadi Objek ini sudah terpisah Ini Sama yang besarnya Sudah terpisah Oke Yang ini kita kasih Oh yang ini dulu Yang luarnya Kita kasih warna Orang Ini juga kasih warna Orang Oke Yang dalamnya Kita kasih warna Begini Begini ya Tidak putih Tidak putih banget Oke Sudah seperti ini Blok semua Klik kanan pada tanda silang Untuk menghapus garisnya Nah tinggal kita buat ini Objek ini Buatnya simple sebenarnya Saya zoom disini saja Buatnya dengan menggunakan kotak Begini Begini Oke Cukup Buat lagi kotak disini Begini Oke Cukup Seperti itu Baru kotak ini Kita akan lengkungkan Bagian bawahnya Disini 0,5 Terlalu banyak Kalau 0,5 ya Kita buat 0,2 Misalkan Disesuaikan saja ya Teman-teman ya Ini 0,2 juga Nah Seperti ini Nah Objek yang ini Yang besarnya Besarnya Ganti ke pick tool dulu Pilih objek ini Yang sudut kiri bawahnya Kita buat juga 0,2 Nah seperti itu Nah berikutnya Kita akan buat Sudut kiri bawahnya Seperti ini Kita akan buat Saya zoom disini Oke Dengan menggunakan Ini 3 point kurva Kita buat objek baru disini Klik disini Klik disini Klik tahan Geser Kesini Langkungan begini Oke Klik lagi disini Klik tahan Geser kesini Tidak usah dilengkungkan Klik aja sekali lagi Gitu ya Baru dari sini Geser kesini Baru klik lagi sekali Kita membuat objek baru Ini objek yang saya buat Oke Saya kembalikan kesini Oke Kita akan gabungkan objek ini Dengan objek kotak ini Pertama pilih kotak Objek yang kecil dulu Tekan shift Baru pilih objek yang besar Nah akan tampil Kelompok shaping ini Pilihnya yang well Untuk menggabungkan well Nah objeknya sudah Tergabung Nah itu yang kita inginkan Kalau saya geser Nah begitu objeknya Nah tinggal kita Lancipkan atasnya ini Dengan menggunakan Shape tool Gitu ya Kita buat titik baru Disini Di tengah-tengah sini Debel klik Buat tarik kartu sini Nah begitu Yang kita akan Buat Sama kan Oke Tinggal proses Pewarnaannya Warnanya gradient Yang ini Kita pilih objek yang besarnya Pilihnya yang ini Interactive field Pilihnya yang ini Fontaine field Ini kita geser Kesini titiknya Kita geser kesini titiknya Ini Tekan shift Kalau kurang pas Nah gitu ya Yang atas kita kasih warna Orange Warnanya Menyesuaikan dengan Teman-teman aja ya Sesuai dengan keinginan aja Yang ini yang bawah Kita kasih warna kuning Nah gitu Nah objek yang ini Yang kecilnya Kita pilih Sama Kita pilih Fontaine juga Yang ini Orange Yang ini Kuning Nah begitu Tinggal Diblok semua Blok semua begini Sudah dihapus garisnya Jadi deh Objek yang kita inginkan Jadi seperti Itu cara membuatnya Kalau yang ini gampang ya Kalau ini gampang Tinggal membuat Kotak-kotak aja Gitu ya Nah saya akan bahas Membuat panah Memanjang begini Cara membuat panah Memanjang begini Sebenarnya cukup mudah Dengan menggunakan Ini Nah disini Pilihnya Arrow Save Oke Pilihnya disini Yang ke atas Arrow nya Nah kita buat Arrow begini Nah begitu Baru kita Klik kanan Convert to kurva Atau control key Baru pilihnya Save tool Untuk memanjangkan Dua titik yang bawah ini Nah di blok semua Seperti ini Buat tarik ke bawah Begini Kalau Kurang pas Tekan sip pada keyboard Nah dia lurus Nah gitu ya Tinggal dikasih warna merah Yang satu Dikasih warna hitam Duplikat Atau yang ini Kita kasih warna Hitam Hitamnya Abu-abu Hitamnya begini Nah begitulah Pokoknya Kurang Kurang Nah gini Ini tinggal Ditindih aja gini Oke Tinggal digesek ke bawah Sudah Baru kita Blok semua Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silam Nah seperti itu Cara membuat ini Kurang lebih seperti itu Kalau membuat yang ini Nah yang ini juga cukup mudah Ya Dengan menggunakan ini Polygon Nah Polygon Kita buat Polygon Tekan control Buat Polygon Begini Oke Kita tambah Sudutnya Nah seperti ini Posisinya Baru kita Rubah Anglenya Jadi 90 Derajat Baru kita enter Nah Tentukan seperti itu Tinggal di duplikat Berapa buah ini Satu Dua Tiga Kita buat Tekan si pada keyboard Kita buat Satu Selagi Dua Jadi kita Membuat Tiga buah Polygon Tinggal yang atas Dikasih warna Putih Yang Kedua Dikasih warna Orang Yang ketiga Dikasih warna Putih Nah begitu Kenapa ini terlihat putih Karena ada backgroundnya Di belakangnya Nah ini udah jadi Tinggal kita buat Yang ini Nah Dikasih warna Kotaknya Kita buat kotak disini Begini memanjang Oke Diblok semua Jangan lupa Blok semua Tekan E pada keyboard Yang ini Saya convert Klik kanan Convert to Kurpa Yang ini Dengan shape tool Menggurkan kesini Nah begitu Buatnya Ini ada Objek disini Cara membuatnya Simple Dengan menggunakan Ini Three point Kurpa Dari sini Geser kesini Buka begini Sedikit Oke Dari sini Geser kesini Oke Begitu cara membuatnya Tinggal yang ini Dikasih warna Oren Yang ini Dikasih warna Abu-abu Nah begitu Yang ini Pindah ke bawah Blok semua Seperti ini Dua objek ya Objek ini sama objek ini Diblok begini Klik kanan Pilih order Pilih to back Nah ini hasilnya Yang baru kita buat Tinggal ambil gambar Mobil ini File import Ambil gambar di Corel File import Ini Gambarnya Import Letakkan disini Nah Sudah jadi Jadi seperti itu Blok semua Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Tinggal diposisikan disini Misalkan Nah Nah baru kelihatan putihnya Control Home Kalau mau Di atas semua Jadi seperti itu ya Kalau membuat ini Kotak-kotak ini Sama nih Sangat mudah juga Cara membuatnya Buat dulu kotak semua Baru dimiringkan Seperti ini Buat kotak begini Oke Baru Control D pada keyboard Untuk menduplikat Oke Saya geser kesini Itu ya Baru Control D lagi Control D Dia Menyesuaikan Nah Seperti itu Diblok semua Kalau kurang Pas posisi Senternya Tekan E pada keyboard Kalau sudah Seperti ini Klik lagi sekali Tengah-tengah sini Baru Digeser begini Nah Tinggal dimasukkan Gambar Ke dalam sini File Import Ambil gambar Contoh gambar ini Misalkan Taruh disini Oke Baru klik kanan Power clip Masukkan gambarnya Kesini Nah jadi Seperti itu Untuk data yang bawah Sini Di bagian bawah Ini data Rincian ini Tinggal dirubah-rubah Dengan menggunakan Text tool Nah disini Klik disini Nah tinggal Diganti Datanya apa Misalkan data Misalkan Biaya Pembuatan Jalan Gitu ya Kalau pernah terlalu besar Tinggal dikecilkan Tinggal disini Misalkan Dimasukkan 10 juta Misalkan gitu Nah Yang lainnya tinggal Menyesuaikan Yang di bawah sini Ini Media sosial Tinggal dirubah-rubah aja Sengaja Saya buat Font-fontnya Font-font yang Bawaan Corel Jadi saat Teman-teman Menggunakan Tidak berubah Fontnya Tidak ada Font yang Aneh dan Unik Ya Yang saya Masukkan ke Dalam Desain ini Oke Jadi seperti itu Mengenai Gambar ini Tinggal diambil Gitu ya File import Tinggal ditransparankan Kalau masih bingung Saya akan Coba Uraikan File import Gambar ini ya Oke Saya letakkan disini Gambarnya Seperti ini Tinggal kita hapus Background atasnya Ini menghapusnya Sangat mudah Dengan menggunakan Ini Pen Kita klik disini Sudut-sudutnya Disini Disini Pelan-pelan saja Disini 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 Dan kesini Oke Begitu ya Keluar Karena kita Mau menghilangkan Bagian atasnya Nah Sudah seperti ini Terciptalah Sebuah objek Seperti ini Ini objeknya Kembalikan Diblok semua Oke Dua buah objek Terblok kan Akan tampil Kelompok shaping ini Wari pilihnya apa Trim Untuk memotong trim Oke Sudah tidak ada Nah Gitu ya Tidak ada Tinggal Kita masukkan ke dalam sini Yang ini saya geser dulu deh Saya klik kanan Saya edit Ya Yang ini saya hapus dulu Saya hapus Kita akan Masukkan Ini Objek yang ini Nah ini Saya masukkan ke dalam sini ya Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Oke Ketengah Tidak apa Klik kanan Edit Kita geser ke sini Oke Tinggal ditransparankan Pertama bagian bawah dulu Kita transparankan Dengan menggunakan ini Gambar gelas Transparan ke bawah Seperti ini Nah Sudah tidak terlihat Bagian bawahnya Oke Tinggal sebelah sini Kita transparankan Tapi sebelum kita Transparan ke sebelah sini Kita convert dulu Gambar ini menjadi Bibmap Bibmap Convert To Bibmap Pilihnya CMYK Gak apa-apa 300 Oke Kenapa harus di convert Biar saat kita Mentransparan Sebelah kiri Yang bawah ini Tetap transparan Tapi kalau gak di convert Kita transparankan Sebelah kiri Yang bawah Akan kembali normal Yang ini kita transparankan ke sini Nah sudah Jadi Baru klik kanan Finish Nah ini yang kita inginkan Kalau terlalu besar Tinggal dikecilkan Klik kanan Edit power clip Ini tinggal di Ini tinggal di Klik kan Klik kanan Klik kanan Kalau untuk objek yang ini Yang ini Objek yang bagian bawah itu Transparannya hanya di bagian atas File import Ini Misalnya saya taruh sini dulu Nah gitu Bagian atasnya ditransparankan Kalau gak ditransparankan Ada Garis atas ini Gak bagus ya Caranya ini Transparan tool Dari sini ke atas ini Nah begitu Sudah gak ada Bagian atasnya Atau garis atas sudah tidak ada Nah jadi seperti itu Tinggal dimasukkan ke dalam sini Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Tinggal digeser Jadi seperti itu Cara membuatnya Nah berikutnya cara menyimpan Agar siap cetak gitu ya Misalkan ini ya Akan kita export ya Desain saya ini ya Saya block semua seperti ini Oke Jangan lupa di Group dulu Oke baru di export File Export Atau ctrl E pada keyboard Kita simpan di Sini aja di folder saja ya Nah ini Desain Desain infographic Misalkan kita buat ukurannya 2 Kali 2.5 Meter gitu ya Jangan lupa dicentang Kenapa dicentang Keser-keser ke sini Centang ini Kenapa dicentang Biar objek-objek Yang di pinggir-pinggir ini Tidak ikut tersimpan Oke Saya centang Objek yang ini aja Yang kita Kita export File export ya Oke Pilihnya CMYK Gitu ya Saya pakai resolusi 100 aja Ini kita akan Masukkan ukuran Sungguhnya disini 200 cm Karena 2 meter kan Klik di bawahnya Gini Bawahnya akan menyesuaikan Nah ini Sudah hampir 250 cm Kurang sedikit ya Tapi tidak apa-apa Kita akan lihat dulu tampil disini Kalau sudah tampil disini Baru kita oke 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 sudah tampil Ini ukuran sesungguhnya Ukuran file nya 13 MB Oke Jadi seperti itu Cara menyimpannya Kita akan lihat Kita akan lihat File nya Nah ini file nya File ini yang sudah siap Untuk dicetak Oke Kembali ke file kita Nah itulah cara Mendesain infografis APBD desa 2019 Sebenarnya banyak versi lain ya Nanti disini akan saya Beri juga Versi yang lainnya Untuk Infografis nya Nah yang ini Ini teman-teman Tinggal gunakan saja Nah tinggal gunakan Modelnya seperti ini Tinggal diganti-ganti Text nya Nilai rupiah nya Tinggal diganti-ganti Oke Semoga tutorial ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa Like and share nya Dan bagi teman-teman yang belum Subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Susus selalu untuk Anda